Intro Assalamualaikum Hai, welcome to my youtube channel Yang belum kenal aku, kenalin nih Aku ibunya Hanin Seorang IRT anak 1 Yang kegiatannya di rumah aja Sambil berjualan online Oke teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga kita selalu diberikan Kesehatan, kebahagiaan Dan keberkahan dalam hidup Amin Oke teman-teman, jadi seperti biasa Aku mau share lagi nih kegiatanku hari ini Yuk temenin aku ke pasar Pasar ini tuh namanya Pasar Pendansari Teman-teman Dan pasar ini tuh deket banget dari rumah Mungkin sekitar 5 menitan aja dari rumah aku Disini tuh pasarnya bisa dibilang lebih lengkap ya Dibandingkan pasar-pasar lain yang ada di balik papan Dan soal harga tuh pastinya jauh lebih murah juga ya Teman-teman, jadi mohon maaf ya Jadi yang pegang kamera ini tuh si Hanin Jadi mohon maaf banget Kalo agak-agak bikin pusing gitu ya Ke videonya Nah disini jadi aku mau beli Gula merah ya teman-teman Gula merahnya udah dapet Oke lanjut lagi kita mau cari cabai ya Soalnya nanti aku mau buat cukonya mempek ya teman-teman Jadi aku harus stok dulu gula merah Cabai Jadi kalo udah ada semua di rumah tuh Gampang aja gitu loh Tinggal dibikin aja Aku beli cabainya disini aja ya teman-teman Soalnya aku perhatikan sih Dibandingkan yang lain-lain itu Disini lebih seger Tangkainya tuh masih hijau-hijau banget Pokoknya baru kayak yang busuk-busuknya tuh gak ada Walaupun aku beli cuma sedikit Tapi tetap milih dong ya Soalnya kan kalo disimpan di kulkas itu Mending yang beli yang bagus ya teman-teman Biar lebih awet kan Menurut aku ya Jadi kalo beli lombok yang Tercampur dengan yang ada beberapa yang busuk gitu Sepertinya tuh kayak Mempengaruhi yang lain gitu juga loh teman-teman Maksudnya tuh jatuhnya lebih cepat membusuk gitu ya Walaupun di kulkas tuh tetep loh Kadang-kadang berulat Ih geli teman-teman Apalagi kalo pas loncat-loncat gitu ulatnya Aduh merinding sudah rasanya badan Oke singkat cerita Ini udah aku sampe di rumah ya teman-teman Dan ini belanjaanku ya Emang gak banyak Soalnya aku emang beli tuh yang habis aja ya Dan aku tuh juga gak pernah sih Yang namanya nyetok Untuk satu bulan Apalagi Seperti lauk-lauk kayak ayam Ikan itu aku gak pernah nyetok Sampai satu bulan teman-teman Karena jarak dari rumah tuh pasar tuh dekat banget Jadi ya aku mending bolak-balik aja gitu kan Biar masih fresh juga Nah sama halnya juga dengan sayur Aku juga gak pernah yang namanya nyetok sayur ya teman-teman Paling kalo aku pengen gitu ya Baru aku beli sayur Karena kalo disimpan di kulkas kan gak bisa ya Apalagi seperti bayam Sawi Itu kan pasti layu ya teman-teman Kalo gak layu ya busuk Nah cabai yang tadi aku beli tuh seperempat ya teman-teman Dan aku tuh gak pernah namanya beli setengah kilo Atau satu kilo tuh Gak pernah Karena pasti ya bakalan busuk kan Jadinya aku tuh selalu beli sedikit-sedikit Tapi masih fresh gitu ya Selain cabai disini juga aku beli Telur, kentang, gula merah Sama daun prai atau bawang prai Nah itu aku beli juga sedikit gak banyak ya Kecuali mau ada acara gitu ya Misalnya mau bikin soto gitu kan Untuk acara Nah itu baru aku beli cabai tuh banyak teman-teman Oh iya hampir lupa Aku juga tadi beli pisang Harganya tuh Rp15.000 satu sisir Nah ini nanti mau aku buat Pisang keju kesukaan Hanin Karena tadi aku sampe di rumah itu Udah jam setengah delapan Nah dan itu belum apa-apa Maksudnya aku belum bikin pisang keju Jadi disini aku percepat aja ya teman-teman Aku gak sempet ngevideoin Lagi proses gorengnya Singkat cerita aja Jadi nih udah selesai aku goreng Dan aku susun ke dalam kotak ya Jangan lupa Kasih kental manis Parutin keju Dan kasih sedikit gula palem Jadi bisa dibilang Pisang keju ini tuh Menurut favoritnya Hanin Kadang juga Kalau dia waktunya Pengen berbagi gitu ya Ke sekolah Pasti dia tuh Minta dibuatin pisang keju Hanin tuh suka Karena Tepung dari pisangnya tuh Keriuk gitu ya teman-teman Jadinya tuh kayak nagih gitu ya Kalau udah sekali makan tuh Rasanya mau lagi Mau lagi Apalagi kadang pas weekend gitu ya Nah aku tuh buatin pisang keju Satu piring gitu Nah jadi ibunya sama ayahnya tuh Bener-bener gak boleh makan Paling boleh makan tuh cuma Satu dua Sisanya tuh dia yang habisin Oke teman-teman Pisang keju udah selesai Nah jangan lupa Setelah ini kita bersihkan dulu tuh mejanya Setelah itu kita nantar Hanin Pergi sekolah Oke lanjut setelah anter Hanin Disini aku mau masak Untuk nanti siang ya teman-teman Untuk makan siang ini Aku mengolah aja ya Apa yang ada di kulkas Dan kebetulan Ini juga ada sawi di kulkas Karena udah berapa hari ya Sayang gak dimanfaatkan Jadi nanti rencananya Sawinya ini mau aku buat Seperti sayur bening gitu ya Beningan Yuk kita prepare dulu Aku pokoknya kalo lo sudah mutikin Sayur-sayur hijau gitu ya teman-teman Ekstra hati-hati banget Soalnya aku tuh takut banget sama uletnya Hmm bukan lebih ketakut sih Sebenernya tuh lebih ke geli gitu ya teman-teman Padahal ya justru sayur yang ada uletnya satu dua gitu Itu tuh justru sayur yang bagus Yang tanpa kayak seperti kayak semprotan obat-obat gitu ya Pokoknya dia lebih alami gitu ya Terkadang kan juga ada kayak sawi yang banyak kayak lubang-lubang bekas digigitin ulet Nah itu justru bilang orang itu tuh lebih baik Daripada sawi yang bersih Yang gak ada ulet-uletnya sama sekali Karena tuh udah pasti disemprot obat Karena sawinya nanti ini mau aku bikin kuah bedingan gitu Jadi disini aku cuma pakai bang putih aja ya teman-teman Dan bang putihnya tuh digeprek aja ya Karena kalo cuma sawi aja itu kurang enak ya teman-teman Jadi disini aku potongin pentel bakso Oh iya ini tuh pentel bakso-nya aku juga buat sendiri ya teman-teman Maksudnya aku tuh gak beli yang kemasan-kemasan gitu Tapi disini tuh aku emang bikin dan bikin banyak Setelah itu tuh aku simpan gitu ya di freezer Sewaktu-waktu mau masak numis atau apa gitu ya Jadi tinggal pakai aja Oke lanjut Jadi di atas kompor ini ada 2 panci Yang satu lagi ngaru nasi Yang satunya lagi aku rebus air Untuk nanti bikin sayur beningnya ya Oh iya teman-teman aku mau nanya nih Kalian kalo masak nasi tuh seperti aku gak Maksudnya tuh masih manual gitu ya Dikaru baru nanti dikukus lagi gitu ya 15 menit Atau kalian sudah pakai magicom Jujur ya teman-teman Sebenernya di rumah ini tuh ada loh magicom Cuma orang rumah pada gak mau Masak pakai magicom Jadi masak tuh seperti ini teman-teman Manual Sebenernya sih kalo magicom ini tuh Lebih menghemat waktu gitu ya Misalnya kita udah cuci beras nih Langsung masukkan aja Tinggal ketek aja kan Udah nanti tinggal nunggu mateng sendiri Nah kalo yang manual ini kan Kita harus tungguin Harus kita sering di Apa itu? Digaruk-garuk gitu ya kan Biar gak gosong bawahnya Setelah itu nanti kita kukus lagi 15 menit Jadinya Maksudnya kita gak bisa disambil-sambil kerja gitu loh Bisa sih disambil-sambil kerja Cuma kan kita harus tetep fokus sama nasi ini Karena kalo lupa sedikit aja udah gosong Nah teman-teman Jadi air yang tadi tuh buat sayur beningnya udah mendidih ya Jadi langsung aja aku masukkan Geprekan bang putih sama Potongan bakso yang tadi udah aku potong ya sebelumnya Oh iya teman-teman jadi disini pentol baksonya aku rebus lagi Soalnya tadi tuh masih beku ya sebenernya pas aku potong-potong itu Karena dari freezer Jadi biar aku rebus dulu sebentar ya Biar hilang dinginnya Setelah itu kasih bumbu seperti biasa aja teman-teman Aku cuma pakai gula sedikit Pakai micin sedikit Nah kalo kalian mau skip micin monggo silahkan Dan sama sedikit garam ya Oke teman-teman bumbunya udah masuk Pentol baksonya juga udah gak dingin lagi ya Jadi disini langsung aja aku masukkan sawinya Dan biarkan mendidih sebentar ya Biar sawinya tuh agak lembek Kalo sudah kita bisa matikan api ya teman-teman Setelah itu sih biasa aku tambahkan lagi tuh Apa itu namanya bawang goreng Nah jadi kalau sudah mendidih seperti ini Kita tambahkan aja bawang goreng Bawang gorengnya tuh terserah kalian ya teman-teman Sesuai selera aja mau semana Kalo sudah aduk aja Sampai bawang gorengnya tuh merata Kecampur semua Nah Masya Allah ini tuh seger banget teman-teman Jujur si aku pribadi lebih suka sayur ini Daripada sayur bening yang bayam gitu ya Kalo teman-teman gak percaya Coba deh kalian buat sendiri di rumah Dan rasain gimana rasanya Kalo udah kalian tulis di kolom komentar ya Gimana menurut kalian Nah jadi kemarin tuh aku dikasih Pepes tahu sama mamaku Ini tuh pepes tahu campur udang ya teman-teman Ini tuh sebenernya udah matang teman-teman Karena kemarin itu kan pas bikin mamaku udah dikukus gitu ya Nah jadi kita kalo mau makan itu Tinggal ngebakar gini aja Karena kalo dibakar gini tuh tambah wangi banget kan Karena luarnya tuh daun pisang Daun pisang tuh kalo dibakar tuh sedep gitu ya baunya Bakarnya sampe coklat ya teman-teman Dan kalo sudah agak-agak coklat gitu Berarti udah siap kita angkat ya Nah jadi ini tuh udah siap dimakan Kita lihat dulu ya dalamnya seperti apa Belum dibuka aja ya Wanginya tuh udah harum banget teman-teman Masya Allah ya Perut ini udah keroncongan Fiksi ini Kebetulan juga nasinya udah mateng ya kan Langsung deh aku ambil nasi Karena udah lapar banget Coba deh disini sampe yang setuju Kalo apapun bikinan dari tangan mama kita tuh Gak ada yang salah Alias tuh semuanya enak Walau sebenernya kita tuh bisa buat ya teman-teman Tapi entah kenapa ya Kalo dari tangan mama kita itu Rasanya tuh beda banget gitu ya Kayak ada spesialnya gitu Oke lah teman-teman Gak terasa ya Kalian sudah ngikutin aku dari awal sampe akhir video Terima kasih ya teman-teman Selalu setia nonton video aku Nah disini aku mau makan dulu Menu begini tuh bisa buat aku nambah loh teman-teman Sebenernya hidup ini tuh bukan tentang apa yang kita punya Dan seberapa yang kita punya Tapi tentang bagaimana kita bersyukur Dan mencukuri apa yang sekarang kita punya Oke teman-teman Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe-nya See you next video Bye